Pemirsa LNR membuka krasis center yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Keluarga bisa memberikan data yang nantinya akan dicocokkan dengan data yang dimiliki krasis center. Untuk informasi terkini, kita bergabung bersama reporter Anggit Hermawati dan jurid kamera Nova Maulana dari Posko Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya Anggit, bagaimana kondisi terkini dari krasis center di Halim Perdana Kusuma? Apakah masih banyak keluarga korban yang berdatangan untuk memberikan data mereka? Ya, baik Cakri dan juga Pemirsa, memang ini posko informasi yang ada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Ini memang awalnya diinformasikan untuk dibuka selama 24 jam dan dibuka sampai nanti tanggal 2 November tahun 2018. Namun kami baru saja mendapatkan informasi dari PIC, dari pihak PIC Lion Air ini menyebutkan mulai siang ini tenda yang saat ini menjadi posko informasi yang ada di Halim Perdana Kusuma ini sebagian dibongkar. Karena memang informasi yang kami dapatkan untuk posko, informasi ini dipusatkan di Hotel Cawang, di dekat Rumah Sakit Polri dan juga di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pemusatan di Hotel Ibis di Cawang ini dikarenakan memang informasi yang kami dapatkan pihak Lion Air ini memberikan sejumlah fasilitas berupa penerbangan untuk 166 keluarga korban yang berada di Pangkal Pinang. Ini untuk diterbangkan di Jakarta untuk memberikan sejumlah data anti-mortem dan juga DNA korban dan kemudian setelah itu akan diinapkan di Hotel Ibis. Oleh karena itu, ini posko informasi di Halim Perdana Kusuma dipindahkan di Hotel Ibis. Dan jika posko informasi, maksud kami nantinya jika lama dari pencarian, masa dari pencarian dan juga proses evakuasi, ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Basarres, ini akan berlangsung cakri selama 7 hari, dihitung mulai dari hari Senin kemarin, di mana pesawat Lion Air nomor penerbangan JT610 dinyatakan hilang kontak dan juga telah dinyatakan jatuh di perairan Tanjung Karawang. Oleh karena itu, proses evakuasi dan pencarian ini akan dilakukan selama 7 hari. Namun Basarres menyebutkan jika ada perintah untuk menambah jumlah hari untuk proses pencarian, maka posko-posko informasi yang disediakan ini juga akan terus melayani, memberikan informasi kepada para keluarga korban. Dan saat ini, cakri dan juga pemirsa informasi situasi yang dapat saya sampaikan dari posko informasi di Halim Perdana Kusuma, ini tadi memang ada beberapa sejumlah keluarga korban yang masih mendatangi posko ini untuk menanyakan sejumlah informasi. Tadi ada salah satu keluarga korban ini semalam melihat tayangan televisi, di mana tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, Kolori dan juga TNI, ini menemukan sejumlah barang milik korban, di mana suami dari korban Ida Susanti ini melihat barang milik Ida Susanti berupa kartu nama yang tertulis nama Ida Susanti. Oleh karena itu, keluarga korban tersebut ini datang bersama kerabat korban ke posko informasi yang ada di Halim Perdana Kusuma ini untuk menanyakan keberadaan barang milik korban tersebut. Dan namun dari pihak penjaga ataupun pihak petugas dari Lion Air Semiri ini menyebutkan bahwa penemuan ataupun untuk korban menerima dari temuan tersebut ini memang cukup sulit, namun saat ini korban diminta untuk tetap berikhtiar. Dan saat ini memang para petugas ini menyediakan, tadinya menyediakan sejumlah fasilitas untuk para korban yang datang di posko informasi di Halim Perdana Kusuma ini. Saya tadi melihat ada sejumlah informasi berupa tenda dan juga ada kursi serta petugas juga menyediakan sejumlah makanan dan juga minuman untuk para korban yang datang. Tadi juga ada ini tempat untuk charge HP, ini cakri dan juga pemirsa secara gratis juga disediakan toilet umum. Cakri dan juga pemirsa ini untuk informasi tambahan, kemarin jumlah keluarga korban yang datang di posko informasi di Halim Perdana Kusuma ini memang tidak banyak karena berdasarkan informasi untuk jumlah keluarga korban yang telah memberikan tes DNA, memberikan juga DNA artimortim ini ke Rumah Sakit Polri, memang sudah 170 orang dan masih hanya 11 orang yang belum memberikan itu. Sementara itu di Rumah Sakit Polri, informasi yang kami dapatkan, seperti tadi cakri, ini sudah ada 170 data antimortim yang diserahkan oleh pihak keluarga. Juga pihak keluarga tersebut telah melakukan tes DNA terkait korban. Dan juga pengumpulan antimortim ini cakri dan juga pemirsa berdasarkan informasi yang kami dapatkan itu dapat dilakukan dua metode, yaitu metode sederhana dan juga ilmiah. Metode sederhana ini dilakukan dengan mengidentifikasi fisik, seperti perhiasan dan juga pakaian yang mungkin dikenakan oleh para korban, seperti mungkin jika korban menggunakan kerudung atau menggunakan topi, sepatu dan lainnya, ini yang digunakan sebelum mereka lepas landas menggunakan pesawat lain RGT-160. Juga ini selain itu juga bisa menyerahkan foto dokumentasi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, foto dokumentasi ini diharuskan untuk para korban, ini foto dokumentasi korban yang tersenyum, terlihat gigi, supaya nanti divisi DVI Polri ini dapat dengan mudah untuk mengidentifikasi korban tersebut melalui gigi. Selain itu juga metode ilmiah, ini cakri dan juga pemirsa menyangkut rekam medis, sorologi, antropologi, odontologi, dan juga biologi. Seperti kemungkinan jika korban memiliki tanda lahir, juga memiliki apabila memiliki kecacatan fisik, ini dapat mempermudah tim dari DVI untuk mengidentifikasi korban, karena memang kami mendapatkan informasi dari Basarnas, ini temuan daripada korban ini memang bentuknya tidak utuh cakri, dan tentunya hal ini akan menyulitkan proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Cakri. Terima kasih Anggit untuk laporan Anda langsung dari Posko Halim Perdana Kusuma, Jakarta.